ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys jumpa lagi dengan Cahantalan disini pada kesempatan kali ini Cahantalan mau berbagi cara merakit blok mesin atau engine ya cara merakit mesin Daihatsu Sebra Espas 13 ya atau 1300 cc ya kenapa ini turun mesin ya karena sudah ngobos guys ring shaker nya dan shaker nya itu sudah oblak ya jadi dia ngobos ya boros oli mesin jadi kebakar habis ya masuk ke ruang pembakaran jadi asep putih terus kami turunkan setelah kami cek ternyata benar adanya seker atau piston dan ring pistonnya itu oblak guys jadi ini jadi ini kami oversize ke 025 ya jadi dari standar standar oblak ke asep putih karena oblak itu ya terus kami kolterkan di bagian bureng atau buringnya kolterkan kalau terkan oversize 0,25 terus kita ganti shaker dan ring shaker nya dari standar ke oversize yang 0,25 ya tentunya ya kita cuci nantar lain krank shaft atau kerpas juga engine bearing engine main maupun engine perut bearing ini kita semprot dengan darah ya kita semprot dengan kompresor angin kita siapkan engine bearing ya ini yang side atau metal samping metal samping pasangnya di tengah-tengah blok mesin ya tengah-tengah judukan main bearing nya pental duduk engine main bearing kita siapkan engine main bearing nya kita pasang sesuai urutan saat melepas kemarin karena metal atau engine main bearing nya ini metal duduk nya ini tidak bermasalah yang bermasalah hanyalah pada piston dan ring piston yang ngeblok ini kita oversize kita kolterkan burungnya di oversize 0,25 dan shaker serta ring shaker nya juga kita ganti oversize 0,25 semua engine main bearing atau metal duduknya telah terpasang pada dudukan bearing engine lalu kita kasih pelumas di masing-masing atau di setiap metal duduknya lalu kita tumpangkan kita pasang krankshaft atau keruk kekasnya lalu kita kasih pelumas di setiap engine main bearing atau metal duduknya lalu nanti kita kancing dengan pengancing main bearing engine main bearing seperti ini krankshaft dan engine main bearing telah terpasang guys tinggal kita kencangkan seharusnya dengan kunci moment atau bisa dengan feeling men selamat menikmati